Cuaca ekstrim yang melanda Kupang, Nusa Tenggara Timur berdampak pada penghentian sementara pengiriman ribuan ekor sapi ke Jawa dan Kalimantan. Hal ini disebabkan karena kapal yang tidak berlayar akibat ketinggian gelombang laut yang mencapai 3 hingga 4 meter. Cuaca ekstrim dengan ketinggian gelombang laut berkisar 2 hingga 4 meter di wilayah perairan Kupang NTT menyebabkan pengiriman ternak sapi ke luar NTT dihentikan sementara. Lebih dari seribu ekor sapi tertahan di kandang karantina dan batal dikirimkan karena kapal pengangkut ternak sapi tidak bisa berlayar akibat cuaca buruk. Penghentian sementara pengiriman ternak sapi ini sudah berlangsung lebih dari 2 minggu sejak cuaca buruk terjadi pada bulan Desember lalu. Walaupun ribuan ekor sapi ini belum bisa dikirim, namun petugas karantina hewan tetap memantau dan menjaga kondisi hewan agar sehat dan dalam kondisi yang baik. Ada hambatan terkait dengan transport, jadi banyak kapal yang tidak jalan, ini juga, jadi sapi yang ada di sini ini kurang lebih sudah 2 minggu ya Pak, tertahan. 2 minggu lebih, sudah hampir 3 minggu tertahan karena kapalnya belum ada. Ini ada kurang lebih 300 barang, yang di sana di kanan sebelah sekitar 600-an. 600 ekor ya? Iya, jadi hampir seribu lah.